Intro Masyarakat Barito Selatan sangat merasa kehilangan atas berpulangnya Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Haji Yusuf Kalem. Wakil Ketua DPRD Barito Selatan meninggal dunia. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, beliau meninggal dikarenakan sakit hipertensi dan serangan cantung. Almarhum meninggal dunia yang sebelumnya telah diambil tindakan medis di rumah sakit jaraga sesamai buntok. Bupati Barito Selatan, Edi Raya Samsuri, melayat di kediaman rumah duka, bahkan Bupati juga menyempatkan berdoa di samping jenazah bersama tamu lainnya. Edi Raya Samsuri disela-sela melayat di hadapan para wartawan mengatakan, atas nama Kepala Daerah dan selaku Ketua Partai Golongan Karya Barito Selatan, pihaknya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Wakil Ketua 1 DPRD Barito Selatan, Haji Yusuf Kalem. Bupati juga mengatakan, pihaknya sangat terkejut atas meninggalnya Wakil Ketua DPRD. Pasalnya kepergian Wakil Ketua DPRD sangat cepat. Dikatakan juga, Barito Selatan kehilangan sosok pimpinan DPRD yang sangat religius, bahkan Wakil Ketua DPRD juga unsur pimpinan yang sangat disiplin dalam melaksanakan tugas. Menurut Bupati, Almarhum merupakan sosok yang luar biasa dan orangnya apa adanya serta tegas dalam membela masyarakat. Perlu diteladani keperibadian Almarhum di masa hidupnya. Wakil Ketua DPRD yang dermawan dan peduli dengan lingkungan sekitar. Bupati berharap semoga warga masyarakat Barito Selatan dapat memetik pribadi baik dari Almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah, terutama kami pribadi, Bupati dan juga Ketua Pakai Kukar, sangat berduka atas kekembangan Almarhum Bapak Haji Muhammad Yusuf. Semoga Almarhum bisa diterima oleh Almarhum Subhanallah dan selalu berbekas kepada kita. Beliau adalah salah satu pimpinan dan wakil Ketua DPRD kewujudan Ketua DPRD Selatan yang pasti beliau orangnya sangat religius, di mana setiap acara apabila kita melaksanakan hapat, apabila sudah tiba ajan, maka beliau langsung meminta izin untuk melaksanakan sholat. Ini salah satu yang luar biasa kepada beliau. Dan yang kedua, Bapak Almarhum, Pak Muhammad Yusuf, orangnya apa adanya dan sangat tegas dalam membela masyarakat. Dan semoga kita bisa memetik daripada pribadi yang baik dari beliau ini dan kita ucapkan selamat jalan kepada abang kita, abang Muhammad Yusuf. Dan semoga Allah SWT selalu memberikan tempat yang layak, di syurga dan keluarga di tahun ini. Terima kasih. Tampak dalam para takzia di pemakaman Bupati Barito Selatan Edy Raya Samsuri, Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran, Forkopimda, Sekda Barito Selatan Edy Purwanto, dan sejumlah kepala dinas dan instansi di lingkup Pemkap Barito Selatan. Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan. Dari Buntok,